Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasang jack speakon pada speaker Tonton terus video ini Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel saya Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasang jack speakon pada box amplifier Dan juga jalur-jalur mana saja yang bisa kalian sambungkan jack speakonnya Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Oke, langsung saja ke tutorialnya ya biar anda lebih baik Let's go Oke guys, ini adalah jack speakonnya yang mau kita pasang Ini yang tempel, ini yang membuatnya loginnya Jadi seperti ini masuknya ya Masukkan, kita putar Untuk jack speakon ini Untuk cara pemasangannya bagi pembeli itu agak bingung ya Soalnya kakinya itu ada empat ini ya Karena dia satu konektor ini menghubungkan stereo ya Di sini ada simbol-simbolnya ya Maaf ya, di sini agak rame Ada banyak motor lewat Oke, di sini saya sebutkan Oke, di sini saya sebutkan ya Ini ada jalur-jalurnya Itu yang pertama adalah 1 plus dan 1 min Terus yang kedua adalah 2 plus Setelah itu 2 min Maksudnya 1 plus 1 min ini adalah ini Jalur pertama Itu kanannya Itu jalur 1 Nah, plus minnya ini menghubungkan positif dan negatifnya Untuk yang 1 plus ini Keluaran dari power amplifier Dan 1 min ini menuju ke grounding Begitupun sama yang 2 plus 2 minnya Untuk yang ini jalur 2 bagian kirinya Itu ini 2 plus itu dari keluaran dari power amplifier Terus untuk negatifnya ini untuk umpan dari keluaran speaker menuju ke groundingnya Jika kalian ingin memasang untuk power rumahan atau rakitan sendiri Saya sarankan antara 1 min dan 2 min boleh digabung ya Karena dia menuju sama-sama ke grounding Tetapi untuk kalian yang membeli power boil up atau power pasaran yang sudah lumayan harganya ya Saya sarankan dia itu sendiri-sendiri saja Karena tidak agar mengurangi kerusakan pada power amplifiernya dan juga cara pemasangannya yang salah mungkin Saya sarankan kalau untuk power boil up Mending satu-satu saja Kalau untuk power rakitan misalnya untuk rakitan sendiri Untuk jalur 1 negatif dan 2 negatif boleh digabungkan Dan berhubung di video kali ini saya akan merakit power amplifier rakitan sendiri Jadi saya akan menggabung antara negatif 1 negatif dan 2 negatif menjadi 1 Dan 1 plus dan 2 plus nanti akan menuju ke speaker yang kanan Dan ini untuk speaker yang kiri, positif yang kiri Langsung saja kita pasang ya Untuk negatif atau ground yang menuju ground saya menekan warna hitam Dan untuk yang positif ini saya menekan warna merah Oke langsung saja kita solder Let's go Let's go Oke guys ini sudah tersolder semua ya Jack speakernya atau speaker konektor Ini ya Ini yang sudah saya sebutkan tadi untuk jalur 1 negatif dan 2 negatif Saya hubungkan dengan catatan ini khusus buat rakitan saja ya Kalau untuk build up saya sarankan sendiri-sendiri saja Ini hitam sendiri, ini hitam sendiri, ini merah sendiri, ini merah sendiri Nah berhubung punya saya itu rakitan Jadi untuk 1 min dan 2 min itu saya gabungkan juga di konektor di speaker-nya Nanti saya lihatkan dulu ya speaker-nya Tapi sudah saya pasang jacknya Nanti saya lihatkan dulu Oke ini adalah di box packernya Rencana saya menggunakan 4x4in dan 1 sebuah tweeter Nah untuk bagian dalamnya Nah itu saya zoom dulu Nah itu yang hitam Itu adalah negatifnya semua Saya gabungkan jadi satu Jadi kabelnya cuma tiga ya L, R, dan kone Sudah cuma tiga aja kabelnya Jadi lebih simple untuk ngirit kabel lah kalau menurut saya Jadi tidak terlalu banyak kabel Oke ya Dan ininya juga ya saya lupa Ini untuk colokan jack speaker-nya juga sama ya Untuk 1 negatif dan 2 negatif juga digabungkan Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa Karena sudah digabungkan di jacknya di dalam sini Jika di dalam sini sudah Di sini juga enggak usah enggak apa-apa Di sini juga ada tulisannya ya Ini 1 plus, 1 negatif, 1 positif Dan 2 positif, 2 negatif sama ada di dalamnya Oke saya buka dulu ya biar lebih paham ya Ntar saya buka dulu Oke ini sudah saya buka ya Kelihatan enggak ya Nah di sini itu ada tulisannya sendiri ya Kelihatan enggak ya Nah ini 2 negatif ya yang ini 2 negatif dihubungkan ke 1 negatif Kita cari 1 negatif Ini 1 negatif Nah ini Ini ya 1 negatif Ini 1 negatif Dan ini yang 2 plus Ini yang 1 plus Nah ini yang ke L Dan ini juga yang ke R Yang ini Tinggal kalian buka botnya Masukkan saja kabelnya So simple Sangat mudah ya untuk Karena Jika kalian sudah paham positif negatifnya Pasti kalian sudah paham Bagaimana cara pemasangannya Cukup mudah untuk Cara pemasangan Cek speakon Cek speakon Untuk Para pemula Oke ya Sekitu saja untuk video hari ini Oke mungkin itu saja untuk video tutorial pada hari ini Jika ada yang salah atau ada yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan untuk video video terbaru di channel ini Terima kasih Terima kasih